Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya Bapak, sebenarnya apa yang terjadi, motivasi apa yang dilakukan oleh korban sehingga tega membunuh korban? Baik, jadi motif daripada pelaku sehingga melakukan tindakan seperti itu dikarenakan dia sakit hati. Kemudian setelah sakit hati, dia ingin membalas dendam sakit hati tersebut. Akhirnya mereka merencanakan satu perbuatan pembunuhan berencana, masuk dalam pasal 340 KHP. Terlihat di situ bahwa ditemukannya gambar sketsa yang memang sudah dibuat terlebih dahulu oleh kedua pasangan ini. Ini pasangan namun tidak menikah ya. Untuk melakukan pembunuhan, jadi ada gambar orangnya, gambar tempat tidur, sketsanya lengkap. Kemudian di situ dijelaskan juga bahwa fix kejadiannya hari ini. Selain itu juga Pak, tadi sketsa sudah ini diduga oleh pembunuhan berencana. Lantas pasal apa yang nanti akan diberikan oleh tersangka tersebut Pak? Dan hukumannya apa? Pasal yang diterapkan 340 KHP, yaitu pembunuhan berencana. Dengan ancaman hukuman seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Terima kasih banyak, Bapak Ayu. Selamat menunjukkan aktivitasnya kembali. Ya baik, Milsa. Dapat kami informasikan juga, selain menetapkan 2 orang tersangka, pihak kepolisian dari Flores Metro Jakarta Selatan telah menyita 3 alat bukti berupa gunting dan juga batu bata. Diduga gunting dan batu bata tersebut digunakan untuk menusuk korban di bagian dada, punggung, dan juga kepala. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan. Kami akan terus mengupdate informasi terbaru terkait mengenai kondisi terkini, kasus pembunuhan suprapti wanita parubaya yang tewas mengenaskan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di studio.